Saudara, kotbah saya, hari ini saya berikan judul Relationship 101, Saudara. Relationship 101, saya enggak claim to be an expert in relationship, saya enggak akan ajarkan Saudara relationship antar manusia, tapi saya akan berikan Saudara apa yang Tuhan taruh dalam hati saya selama beberapa bulan terakhir. Saya akan berbicara pada hari ini mengenai relationship antara kita dengan Allah. Saudara, kalau Saudara yang ikut berpuasa, Saudara ingat temanya tahun ini, next level, next step, next level. Tentunya di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen kita enggak mau stagnan, Saudara. Kita mau go to the next level. Anak-anak saya, saya kirim ke sekolah berenang, Saudara mereka kalau waktu mereka ke sana, sebelum mereka masuk, itu mereka di test levelnya semana. Jadi ada kelas-kelas, ada goldfish, guppy, stingray, macam-macam. Dan itu ada levelnya Saudara. Jadi kalau Saudara, kalau anak-anak kita ada yang belum bisa float, belum bisa ini, kelasnya guppy, ikan kecil kan, cerek. Tapi kalau sudah pintar, sudah bisa float, naik. Mungkin goldfish, naik terus, naik terus, naik terus. Saudara demikianlah sama dengan relationship kita. Waktu anak saya juga, mereka di test untuk menguji level mereka itu ada standard measurement, Saudara. Jadi mereka itu di test, sebelum naik, si Josh sebelum naik, waktu itu dia cukup lama, saya lupa kelasnya apa, ikannya, some kind of fish gitu ya, saya lupa. Maybe goldfish. lama sekali, hampir dua tahun, Saudara. Karena dia nggak bisa float. Jadi diuji akhirnya dia bisa. Jadi untuk pass that level, dia mesti bisa float. Kalau nggak bisa float, dia nggak lewat. Jadi untuk kelas berderang, ada standard measurement. Untuk menguji level kita. Saudara di dalam hubungan kita dengan Tuhan juga, ada standard measurement. yang Tuhan lihat. Saudara kalau mau tahu, kalau kita supaya bisa naik, saudara tahu level saudara di mana. Saudara kalau mau sekolah, saudara sekolah mau belajar, mau misalnya, mau grade dari A ke B, you have to know di mana weakness saudara. You have to know your skill set. You have to know where you stand. Anda harus tahu di mana posisi saudara. Jadi pada hari ini, saudara, relationship 101, kita akan belajar bagaimana, how, bagaimana relationship kita di-measure. Biasanya kalau kita sebagai manusia, it's very subjective, saudara. Dan saya akan berikan dua, biasanya kalau orang manage relationship, and this is not the right way. Jadi saya berikan dulu, the incorrect way, untuk manage relationship kita dengan Tuhan. Yang pertama, saudara, biasanya kita suka compare dengan orang lain, betul? kita mau tahu level kita di mana, kita compare sama orang lain. Contoh, just sekedar contoh, jangan take it personally. Contoh misalnya, saya suka memberikan bunga buat istri saya. Valentine saya kasih bunga, ulang tahun saya kasih bunga, anniversary kasih bunga, Christmas, Easter, mamanya ulang tahun saya kasih bunga dianya. Tapi saudara, misalnya Jeffrey, again, this is just an example, jangan pergi dulu, Jeffrey, ini gak suka kasih bunga. Bahkan kalau sampai istrinya mau, dia ke kebun belakang, saudara. Petik bunga di belakang, atau mungkin dia ke Siena Plantation, cari tamannya, ada bunga mor bagus, dia petik sana. Berikan kepada istrinya. That's one way to measure, kita compare. Oh, kalau gitu, saya mendingan dari Jeffrey. Contoh yang lain, sekedar example. Istri saya, suka masak, everyday masak, at least, dua macam sayur. Rasanya pas, manis, asam asinnya pas. Tapi kalau susan yang masak, saudara, jarang-jarang, seminggu aja at least, mungkin gak, dua kali. Tiap kali masak, trial and error, saudara. Hari Senin, manisnya lebih. Hari Rebu, mungkin asinnya lebih. Nyoba terus. Berarti isi saya, lebih baik dari susan. Biasanya kita juga compare demikian, tapi that's not the right way. Makanya saya bilang, that's not the right way, I'm just joking. Jangan take it personally, karena dia lebih sering masak dari istri saya. Jadi, kadang-kadang kita menggunakan juga curve system. Saudara tahu ya, kalau saudara ulangan di sini, you go to college, ada curve system, saudara. Biasanya kalau 9 muka atas itu nilainya apa? A. Kalau B itu 80 sampai 90, kalau absolute system 70 sampai 80 itu C. Tapi saudara, kadang-kadang ada guru yang pakai curve. Artinya apa? Jadi, kalau saudara dapat 50, belum tentu jeblok, saudara. Belum tentu F, belum tentu, gak tahu di Indonesia, gak tahu ada, kalau jelek sekali apa, mungkin E atau D, I don't know. tetapi tergantung rata-rata. Jadi, saudara walaupun dapat 50, tapi teman-teman saudara, kalau banyak yang rata-ratanya 50, mungkin saudara C, saudara. Cukup C, cukup. Yang dapat 60 mungkin B, bagus. Yang 70 mungkin A, amat baik. Betul, saudara. Kadang-kadang kita pakai curve. Jadi, pada dasarnya yang pertama, kita look at people around us, lihat kita punya relationship dengan Tuhan gimana, selama kita lebih rohani dari orang lain, I think we are good. Kita compare dengan orang lain. Selama orang lain di bawah kita, kita spiritually okay. nomor satu. Yang nomor dua, yang salah ya. Kita, kalau yang pertama kita bandingkan dengan orang lain. Yang kedua, kita measure relationship kita dengan Tuhan, dengan melihat apakah kita sudah melakukan our spiritual rituals. Contoh, kalau saya ke gereja setiap minggu, oke, saya dari kecil kok, sejak lahir, saya dibawa ke gereja sampai saya umur 50 tahun, tiap minggu saya gak pernah miss gereja. Saya udah jadi usher. Tiap orang, kalau tiap hari minggu, kalau orang datang, saya salamin, saya smile. Mereka juga smile sama saya. Kalau di mobil, saya dengar radio, KSBJ. Betul, saudara. Kadang-kadang, kadang-kadang kita lihat, ya saya sudah melakukan ini, saya ke gereja, saya sudah melakukan ini, 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 berarti, saya, rohani saya, sudah oke. Tapi, is that right? Apakah Yesus melihat hal yang sama? Waktu Yesus mengukur, tingkat kerohanian kita, relationship kita dengan Tuhan, apakah Yesus melihat hal yang sama? I don't think so. Saya percaya Yesus melihat kriteria yang lain. Dan kita akan lihat dua hal, saudara. Yang pertama, saya waktu di Indonesia, seberombangat ke Amerika, saya punya satu teman, saudara. Dia, waktu itu sempat kasih tahu saya, kalau weekend, dia itu kadang-kadang, kondangan. Gak salah ya, saudara. Kalau weekend, kondangan gak salah. Tapi masalahnya, dia ini gak kenal pengantinnya, saudara. Jadi, saudara tahu kalau di Indonesia, kawinan itu, itu kan bisa ratusan orang, saudara. Seribu possible, gitu. Biasanya orang itu saling gak kenal. Betul gak, saudara? Makalannya enak-enak, banyak melimpah. Nah, teman saya ini, saudara, dia suka kondangan, tapi bukan kondangan temannya dia. maunya makan gratis, enak, berlimpah. Bawa amplop merah, saudara. Tapi amplop merah. Hanya amplop merah, saudara. Karena kan gak dicek. Saudara, kalau di sini dibandingkan di Amerika, kan biasanya kan terbatas. Mejanya terbatas, udah gitu, pengantinnya kan keliling, saudara. Jadi, kalau ada orang yang gak kenal, kan pengantinnya bikin guest list. Di sini gak bisa ditiru, saudara. Jangan jadikan inspirasi, kalau saudara ke Indonesia, oke. Itu teman saya. Mungkin saudara pikir, lucu ya, atau kebangetan teman saya ini. Tapi, saudara, that is what Jesus noticed. Itu yang Yesus perhatikan, apa yang terjadi di dalam kehidupan sebagian murid-muridnya. Yohanas 6, ayat 26. John 6, 26. Yesus noticed bahwa some people want free meals. Yesus memperhatikan beberapa orang itu suka makan gratis, saudara. Yohanas 6, ayat 26. Saya baca dalam The Message Translation. You've come looking for me, not because you saw God in my actions, but because I fed you, filled your stomachs, and for free. Saya ulangi. You've come looking for me, not because you saw God in my actions, but because I fed you, filled your stomachs, and for free. free. Saya berikan latar belakang. Jadi, orang-orang yang Yesus berikan firman ini, saudara tahu ya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, ini kelanjutannya, saudara. The second part, the sequel. Jadi, orang itu sudah kenyang, berlaku itu malamnya, murid-murid nyeberang laut. Yesus berdoa, berlaku itu tengah malam, Yesus berjalan di atas air, dan akhirnya, saudara tahu ceritanya, mereka sampai di Kaupernaum, di seberang laut. Nah, besok paginya, orang-orang yang sudah kenyang itu, cari Yesus. Yesus tidak ada sama murid-muridnya. Akhirnya, mereka juga ikut ke laut, cari. Dia pikir mungkin Yesus sudah jalan lagi. Mereka nyeberang ke Kaupernaum. Ditanya, dalam ayat 25. Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Jadi, murid-murid yang sudah kenyang itu, semalam sebelumnya, ketemu Yesus, dia tanya, kau kapan nyampainya di sini? And then, kemudian Yesus balas, ayat 26, yang tadi yang saya sampaikan. You just want free food. Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran mereka. Di dalam relationship saudara, what is the price tag? Berapa? How much do you value your relationship? Relationship saudara, hubungan saudara dengan Tuhan, harganya berapa? Does it cost you anything? Apakah ada biaya yang saudara tanggung? Apakah, atau cuma saudara seperti teman saya yang maunya makan gratis, melimpah, enak, dan tidak membayar? Di ayat 60, same chapter, Yohanes 6, ayat 60, Yesus berkata, oh murid-murid Yesus berkata, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Mereka katakan, perkataan ini keras. Jadi setelah Yesus mengatakan yang tadi itu, dimarahin, direbuk, Yesus mengajarkan mereka mengenai roti hidup. And then mereka katakan, Tuhan perkataanmu keras sekali, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ayat 66, same chapter, verse 66, Alkitab menuliskan, saudara lihat di Alkitab saudara, mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri, dan tidak lagi mengikuti dia. Sad story. Mereka katakan, Tuhan ini berat, perkataanmu berat. And then banyak dari mereka mengundurkan diri, dan tidak mengikuti Yesus lagi. saya harap yang ada di antara saudara yang seperti murid-murid ini. Maunya free meal. Ketika ada yang harus dibayar, seperti murid-murid, mereka mundur. Just like the disciples, they retreated, they quit. Saudara, some examples. Mungkin jam tidur saudara, maybe it's your sleep time. Mungkin jam tidur saudara harus berkurang karena relationship saudara dengan Tuhan. Mungkin saudara tidurnya tidak cukup, karena saudara harus do something with the Lord. That's one of the prize. Mungkin makan siang, saudara. Kita lagi puasa. Mungkin kita harus sacrifice our lunch, our meal. Supaya kita bisa spend more time dengan Yesus. Mungkin waktu kita nonton TV, or play games, or aktivitas saudara di internet, whatever it is. Mungkin there too much. Sampai gak ada waktu buat your quiet time. Mungkin dompet saudara, saudara. Kadang-kadang kita we're willing to spend berapa ratus dolar misalnya untuk membeli baju, sepatu, very easy. You make decision in one minute. Yes, no, yes, no, yes, 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 yes. Beli. Tapi untuk tithe, 300 dolar. Oh, berat banget saudara. Kadang-kadang. Betul? Kadang-kadang berat sekali. Kalau kita beli something, aku yang ingin beli komputer. Mungkin ribuan dolar. Gampang. Yes. tapi ketika saatnya Tuhan ingatkan, udah perpuluhan belum? Tuhan gak ada duit, gak cukup, habis terus. Ya tentu saja habis terus, karena kita pakai buat yang lain-lain. Tuhan dapatnya sisa terus. Biasanya sisanya zero. Mungkin talenta saudara, mungkin saudara bisa melakukan ini, itu. yang Tuhan katakan, maukah kamu berikan talenta untuk kemuliaanku tanpa engkau dibayar. Ada orang yang maunya dibayar. Kalau gak dibayar, sorry, I cannot take it. Mungkin your social status, status social saudara. Saudara kenal Tuhan, hang out. Mungkin teman-teman saudara katakan, you are less cool. Saudara gak cool, kurang keren. Mungkin di sekolah saudara, teman-teman saudara tahu saudara, atau di tempat kerja. That's your price. Sometimes kita mesti face those kind of things. Are we willing to pay the price? Mungkin ada orang-orang yang mengatakan kita, you are less cool, but that's okay. Mungkin perasaan saudara dilukai sama teman-teman saudara, atau kadang-kadang mungkin teman-teman sesama gereja lagi. Tuhan katakan ampuni. Mau gak saudara? Ampuni. Mungkin saudara tertegur oleh kotbah. Kotbah-kotbah pasur saudara, termasuk yang saya bicarakan. Apakah saudara akan pindah gereja? Ada orang yang disentil sedikit, mental, pindah gereja. that's just a few examples saudara. So if you think saudara pikir saudara punya relationship dengan Tuhan, check the price tag. Saudara lihat, harganya berapa relationship saudara? You're looking for Memorial Day discount, like 90% off? No, pay full price saudara. Do you remember Yesus bayar saudara full price to have relationship with you? Bapak di surga pay full price at the cross to have relationship with you. Untuk bisa mempunyai hubungan dengan saudara, Tuhan membayar biayanya penuh. kalau Tuhan take the discount, ada di antara kita yang gak selamat. Mungkin kalau take 10% discount, 10% of us gak selamat, tapi Tuhan bayar full. That is the first measurement, itu measurement yang pertama. Berapa price tag di dalam relationship-mu? If you want to check your relationship, how healthy, berapa sehat, how deep your relationship, berapa dalam hubungan-mum dengan Tuhan, berapa harga yang engkau taruh di dalam relationship itu? Question number two, do you know him? Apakah engkau tahu dia? Perhatikan saudara, saya gak bertanya apakah saudara tahu tentang Yesus. Saya tidak bertanya demikian, saya gak bertanya, do you know about Jesus? Saya gak bertanya apakah saudara punya pengetahuan tentang Yesus. Yang saya tanyakan adalah apakah saudara mengenal Yesus? Dua hal yang berbeda. Lukas 19 sayat 1 sampai 10 Luke 19 verse 1 through 10 cerita mengenai Zacchaeus. Banyak dari kita tahu ceritanya. Yesus memasuki Jericho. Saya percaya Zacchaeus dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Yesus menyembuhkan orang sakit ini, sakit itu. Mungkin ada orang kesurupan, kesurupan setan. Yesus tengking, keluar setannya. Zacchaeus pasti sudah dengar berita-berita ajaib yang Yesus lakukan. Termasuk pengajaran pengajarannya. Jadi one day dia dengar Yesus mau masuk ke Jericho. Jadi apa yang lakukan? Karena dia pendek dia naik ke pohon arah supaya dia bisa lihat Yesus. As long as he can see Jesus selama dia bisa melihat Yesus walaupun ada jarak it's okay. Dia cuma mau tahu Yesus itu orangnya seperti apa sih? Itu yang dia mau tahu. Dia yang kata sebenarnya melihat Yesus itu orangnya seperti apa sih? Dia tidak perlu dekat-dekat, tidak perlu menjamah, dia cuma mau tahu Yesus itu seperti apa sih? Tapi ayat 5 katakan 19 verse 5 ketika Yesus sampai ke tempat itu ia melihat ke atas dan berkata Zacchaeus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Zacchaeus segeralah turun sebab hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Buat Zacchaeus just looking at Jesus' face it's enough. Bisa melihat Yesus lewat cukup, dia cuma mau tahu penasaran kayak apa sih tapi Yesus mau sesuatu yang berbeda. Yesus mau Zacchaeus turun get closer to me aku mau menumpang di rumahmu. Aku mau engkau mengenal aku, aku gak mau cuma engkau kenal aku dari jauh. Bukan cuma kata orang aku bisa melakukan ini, bukan cuma kata orang aku bisa melakukan itu, tapi aku mau engkau kenal aku. See me face to face, lihat aku, duduk. Kita makan bersama-sama supaya engkau mengenal aku. Unless kita mempunyai one-on-one relationship tanpa kita mempunyai, kecuali kalau kita mempunyai hubungan yang satu demi satu dengan Tuhan, kita tidak pernah akan mengenal Yesus. At the most, paling saudara tahu, punya pengetahuan akan Yesus. Saudara bisa ke gereja setiap minggu, dengerin kotbah peneta-peneta besar, every day saudara bisa punya alkitab banyak, satu taruh di kamar tidur, di WC, di mobil, atau mungkin ada yang taruh di gereja, you know, sometimes ada orang yang tinggalin di gereja, mungkin saya wonder, mungkin mereka seperti tiap minggu gak sebawa, jadi ditaruh gitu saudara. Gak membuat saudara kenal Tuhan. Knowledge of God, pengetahuan akan Tuhan, tidak membuat saudara kenal Tuhan. Saudara, sebelum saya ke Amerika, saya sekolah di SMP, SMA, saya sekolah di Kusulah Kristen. Saya waktu itu masih beragama Buddha, dan saya ingat waktu itu tiap minggu saudara ada kebaktian, jadi jam sekolah ini bukan hari minggu ya, jadi kadang-kadang kelas ini hari rebuk, jam sekolah, jadi kadang-kadang jam 11 pagi tiap minggu hari sekolah itu ada kebaktian saudara. Suka-ngasuka mesti duduk dengerin kotbah. Pelajaran agama saudara, itu saya mesti hafalin ayat-ayat firman Tuhan, ditest, jadi kadang-kadang dikasih daftar sama guru saya, minggu ini hafalin ayat ini, 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 nanti ditest ayat ini bunyinya apa, dan dinilai saudara, kalau salah, kalau ngacau banget, gak dapet nilai, kalau benar-benar ya kurang-kurang sedikit ya dapet partial credit saudara. kalau retret saya mesti ikut, gak bisa, gak ada pilihan, karena itu program sekolah. Jadi, I have that knowledge. Dan kalau ulangan nilai saya bagus terus saudara, selalu eh, saya dapetnya eh terus, karena saya belajar, saya hafal ayat-ayat kitab, saya bisa, kalau di tangan tanya, saya bisa, saya just need to memorize it. Tapi cuma sekedar knowledge. Di pelajaran agama juga, saya gak jelek-jelekin pelajaran agama dari sekolah saya, tapi saya ceritakan apa yang saya alami. Saya juga mesti belajar alkitab jadi seperti textbook saudara. Itu kita belajar kehidupan Abraham, Isaac, Yaakub, nanti dites, bapaknya Abraham siapa, kakeknya siapa, dia umur berapa, dipanggil Tuhan, dipanggil kemana, anaknya ini siapa, siapa anak perempuannya Abraham. Bible is like a textbook. Saya mesti hafalin Yusuf, dia mengalami apa aja, istrinya siapa. Seperti saya katakan, saya tinggal hafal saudara, Bible is like a textbook to me. Saya hafal, saya bisa, saya dapat eh. Tapi cuma, knowledge. Saya di SMA juga, tadi seperti saya katakan, saya masih beragama Buddha. Tapi kemudian, saya ganti agama saya, saya sudah di KTP, saya ganti. Karena masuk di SMA, teman-teman saya, banyak kajakin saya ke gereja. Jadi, karena saya sungkan, saya ikut. Karena saya ke gereja, saya pikir, it's cool, saya ganti, saya sudah berapa tahun Buddha, it's cool, saya ganti agama di KTP, jadi Kristen. Keren. saya juga ikut choir, choirnya gereja saudara. Saya sudah ke gereja, ikut choir, melayani, tapi saya belum kenal Tuhan. Just knowledge. And religious rules. So, the word know, the word know, is one of the biblical word for intimacy. Jadi, kata tahu, atau kenal, adalah satu kata yang dipakai Alkitab, untuk yang artinya itu, intimacy. Kita akan lihat, the first encounter of this word, di kejadian pasal 4, Genesis chapter 4, verse 1, the first encounter of this word, Adam knew Eve. Nah, kalau saudara lihat Alkitab saudara, yang bahasa Indonesia, tulisnya apa saudara? Bukan tahu kan? Bukan Adam tahu Hawa kan? Ada volunteer, yang bawa Alkitab Indonesia ada saudara? Ada yang bawa Alkitab Indonesia? Oke, silahkan. Empat yang satu. Bersetubuh dengan Hawa. This is what? King James, or A-H-E-S-B. King James juga menggunakan kata new. New King James, menggunakan kata new. Some translation, menggunakan kata lay, having sexual relation, karena memang the word know dalam bahasa Hebrew yang dikatakan di sini, the word that is used is yadah. Artinya, to be known and to know completely. Mengenal dan dikenal sepenuhnya. It's a very intimate verb. Dan artinya banyak dan tergantung dari konteksnya. Makanya, dalam pasal 4, ayat 1 dikatakan, dalam beberapa terjemahan mengatakan, Adam bersetubuh dengan Hawa. God wants you to have an intimate relationship. Tuhan mau saudara mempunyai hubungan yang intim. To know him means to have an intimate relationship. relationship. Kita akan lihat ke Lukas 36, Luke chapter 7, verse 36 to 50. Saya akan bacakan Lukas pasal 7, ayat 36 sampai 50. Seorang farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang farisi itu lalu ia duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang dikenal sebagai orang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualan berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekannya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak yang wangi. sampai di sana. Jadi, ceritanya ini, Yesus diundang makan oleh seorang farisi yang bernama Simon. Yesus diundang, kemudian datang perempuan ini. Perempuan ini seorang pelacur. Jadi, Yesus diundang ke rumah seorang farisi, perempuan ini tidak diundang. Tapi, dia datang. Saudara bisa bayangkan, seorang pelacur, saudara punya party di rumah saudara, ada pelacur, nanti diundang, datang, and then, duduk dekat di tamu yang saudara hormati. Pasti awkward. Momentnya pasti tidak enak, canggung. Pasti orang-orang dalam orang farisi teman-temannya Simon itu berkata, wow, what's going on? Ngapain ini perempuan di sini? Tapi, perempuan ini menangis dekat kaki Tuhan. Mungkin perempuan ini pernah mendengar pengajaran Yesus. Mungkin waktu Yesus mengajar mengenai forgiveness, mengenai kasih. Mungkin perempuan ini pelacur itu pernah mendengar. Makanya saat dia mendengar Yesus mau datang ke rumah Simon, orang farisi. Dia mengambil keputusan, I'm going there. I'm going to crash the party. Aku akan datang. Dia menangis. Firman Tuhan katakan, dia membasahi air matanya, membasahi dengan air matanya, dan dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Saudara, for your information, kalau di zaman itu, saudara, in the time, seorang perempuan di depan umum, mereka selalu mengikat rambutnya. They always put up their hair up. The only time perempuan let down their hair, saatnya, the only time dia let down their hair, itu saat dia di rumah dengan suaminya. A very intimate moment. Dan saudara, lihat perempuan ini let down her hair buat Yesus. A very intimate moment. Kalau dia punya seorang suami, itu bisa divorce. Karena dia melihat istri perempuan ini melakukan perbuatan yang very intimate dengan orang lain. Firman Tuhan mengatakan dia membawa bully-bully-bully apualam. Jadi most likely this is like a flask, seperti botol kecil yang digantung di lehernya. Saudara, ingat profesinya apa? Pelacur. mungkin dia karena profesinya pelacur, biasanya dia pakai one drop or two drops untuk laki-laki ini. One man at a time. One man at a time. One drop. Tapi on that day, hari itu, he empties the jar. Hari itu. Biasanya mungkin dia pakai satu drop, dua drop untuk hidung belang. Tapi hari itu, buat Yesus, dia kosongkan bully-bully pualamnya. Apa yang simbolisasi? Itu hidupnya. Apa yang dia berikan itu, itu mata pencaharian dia. kalau tidak wangi mungkin tidak laku saudara dia. Tapi dia berikan semuanya. Her life was Yesus. Dia pour everything out for him. And he kiss him over and over and over again. Ayah 39 mengatakan, same chapter, Luke 7, verse 39. ketika orang farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini Nabi, ia di sini Yesus, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamannya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah seorang berdosa. dan ayat 44 sampai 46 Yesus berkata kepada Simon. Jadi Yesus tahu pikiran si Simon. Karena ini kan ayat 39 dia berkata di dalam hatinya. Tapi ayat 44 sampai 46 Yesus mengatakan sesuatu kepada Simon. Dia berkata begini, dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon. Engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata, dan menyekannya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Ada beberapa etiket di Middle Eastern, jadi ada beberapa tata cara pertama di Timur Tengah, itu kalau seorang mengundang seorang tamu, itu biasanya itu tamu yang terhormat itu diberikan ciuman. Kalau dia datang dicium sama Tuhan rumahnya, kalau ranknya sama, kalau kira-kira levelnya sama, statusnya sama, dicium di pipi saudara. Kalau yang tamunya ini datangnya statusnya lebih tinggi, lebih terhormat, Tuhan rumah ini akan cium tangannya. Neglecting a kiss seperti ignoring someone. Seperti kalau saudara datang ke rumah teman saudara dan teman saudara mungkin tidak manggil, tidak hai. That's what happened here. Yesus datang ke rumah Simon, Yesus diundang, tapi sekatakan kamu tidak mencium aku, kamu tidak membasuh kakiku, kamu tidak memberikan aku minyak. Another etiket. sebelum makan mesti ada pembasuhan kaki, mandatory washing of feet. Kalau Tuhan rumah ingin benar-benar menghormati tamunya, dia akan melakukan pembasuhan itu sendiri. Di Tuhan rumahnya, dia yang akan cuci kaki tamunya, kalau memang tamunya orang terhormat. Tapi kalau tidak terhormat mungkin dia bisa kirim pembantunya atau dia kasih bejana pembasuhan, tamunya cuci kaki sendiri. Tapi tetap perlu cuci kaki. Yesus waktu datang tidak dicuci kakinya oleh Simon. Satu etiket lagi, especially for distinguished guest, untuk tamu yang sangat-sangat terhormat, tamu ini diberikan minyak di kepalanya. anointing of olive oil. Waktu Yesus datang ke rumah Simon orang farisi, tidak ada case of greeting, tidak ada pembasuhan kaki, tidak ada anointing of oil. Story ini memberikan suatu irony, saudara. Simon orang farisi, dia spend his entire life, seluruh kehidupannya, belajar taurat. Seorang farisi umur 12 tahun, dia sudah bisa menghafalkan the first 12 books of the Bible. 12 tahun, dia sudah bisa tahu 12 buku pertama di Alkitab. Umur 15 di entire Old Testament. Umur 15, seluruh perjanjian lama. Dia tahu, nubuatan Yesus ada 300, kira-kira 300-an nubuat mengenai kedatangan Mesias. Simon, orang farisi, tahu. all those 300 prophecies. Tapi, dia tidak menurutkan orang yang duduk di depan dia, yang berhadapan dengan dia, itu Mesias. Simon pelajari bertahun-tahun nubuatan Mesias, tahu firman Tuhan, tapi dia tidak sadar, orang yang duduk di depannya dia, itu Mesias. dia ignore. Contrast dengan perempuan ini. Perempuan ini mungkin pengetahuan akan Tuhan tidak banyak. Kalau Simon tidak mencium dia, tidak membasuh, tidak meminyaki kepalanya, perempuan ini, saudara remember, dia datang tidak henti-hentinya, dia menyeka kaki Yesus. Dia basuh dengan air matanya, dengan rambutnya. meminyakinya dengan minyak her life, yang dia pecahkan semua buat Yesus. Kalau kita lihat dua karakter ini, orang parisi, prostitute, saudara imagine your life, relationship saudara, who are we most like? kita lebih mirip yang mana saudara? Tidak usah angkat tangan, tidak usah jawab, saudara lihat bayangan sendiri, kalau saudara membandingkan hidup saudara dengan dua orang yang very contrasting, yang bertolak belakang, saudara mirip yang mana? Kapan terakhir kali saudara pour out your lives seperti perempuan ini? Kapan terakhir sekali saudara benar-benar curhat hati saudara dihadapan Tuhan? Saya tidak berbicara hanya untuk wanita, tapi untuk semua orang, laki-laki dan berbicara kapan saudara terakhir benar-benar get intimate with the Lord? Dua pertanyaan yang Yesus tanya, yang Yesus akan measure, yang Yesus akan pakai untuk measure, hubungan kita dengan Tuhan. Berapa harga yang kau taruh di dalam hubungan saudara dengan Tuhan? Yang kedua, apakah engkau mengenal aku? Apakah engkau mengenal aku secara intim? him? Surat pikirkan. Let us close with these two questions. Ketika Yesus measure your relationship, dia akan check these two questions. Tadi awal saya sempat katakan doa puasa kita tahun ini next level. Saudara, you want to go to the next level? Saudara, mau ke tingkat yang selanjutnya? Check. Saat ini saudara, di mana berdirinya? Relationship saudara dengan Tuhan? What is your current level? Saudara, di mana tingkat saudara, hubungan saudara dengan Tuhan saat ini? Apakah saudara membayar harganya? Atau saudara hanya ingin freebies, free meals, seperti teman saya? Atau apakah saudara cuma tahu tentang Yesus seperti saya? Saya hafal ayat Alkitab. Saya bisa, saya ngerti, saya hafalin cerita-cerita di Alkitab, tapi cuma sekedar informasi, pengetahuan. Kita berdoa. selamat menikmati.